baru sampai dan masih jetlag, Alfeandra Dewanga, saya akan habiskan tenaga untuk timnas Indonesia U23 vs Gini Alfeandra Dewanga telah bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpia de Paris 2024 Bek asal PSIS Semarang ini sudah sampai di Paris, Perancis, pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 Dewanga tidak mempunyai banyak waktu untuk beristirahat karena harus mengikuti latihan timnas Indonesia U23 pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 Perjalanan pastinya melelahkan, apalagi saya terbang dari Semarang ke Jakarta, lalu transit di Singapura baru ke Paris, ujar Dewanga Dewanga ingin menghabiskan tenaganya ketika melawan Gini U23, pemain serbabisa ini bertekad untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke Olimpia de Paris Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang apalagi ini penentuan untuk lolos ke Olimpia de Paris Jadi, dengan segala kondisi saya, akan dihabiskan untuk partai nanti, jelas Dewanga Dewanga seharusnya masuk skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 Qatar Namun, Bek berkaki Kidal ini terpaksa dicoret karena mengalami cedera yang mesti dioperasi Yang pasti, saya masih sedikit jet lag karena baru benar-benar tiba di Paris Tapi, saya mencoba lebih cepat beradaptasi dan melihat teman-teman dalam kondisi yang bagus, ucapnya Persija, PSIS Semarang, Selangor FC, dan Sabah FC saling bertarung memperebutkan hadiah menggiurkan di JIS Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan dua klub asal Malaysia Selangor FC serta Sabah FC akan bertanding memperebutkan hadiah menggiurkan dalam turnamen bertajuk RCTI Premium Sports pada tanggal 30 Mei dan tanggal 2 Juni tahun 2024 Turnamen ini berlangsung di Jakarta International Stadium Turnamen ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Nine Sporting sebagai co-promotor Tentu ini menarik karena dua klub Malaysia dan Indonesia saling bertanding Turnamen bergensi ini adalah bagian dari komitmen RCTI dalam mendukung program pemerintah untuk mengembangkan budaya olahraga di masyarakat Serta meningkatkan prestasi olahraga, khususnya sepak bola tanah air di level internasional Persaingan empat tim unggulan tersebut pastinya akan memberikan pertandingan spektakuler yang menghibur seluruh pecinta sepak bola khususnya masyarakat Indonesia, kata Dini Putri selaku programming dan acquisition director RCTI saat konferensi pers, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024 Hadiah yang diberikan cukup besar di mana tim juara mendapatkan uang sebesar 481 juta beserta piala Raja Wali dan medali Peringkat kedua menerima uang sebesar 240 juta berikut medali, sementara posisi ketiga mendapatkan uang 160 juta Sedangkan posisi keempat meraih 80 juta, selain itu juga disediakan plakat bagi penerima penghargaan seperti Man of the Match, MVP of the Tournament, Goal of the Tournament, dan Fair Play Award Turnamen ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, MNC Vision, Kevision serta Vision Plus di mana pertandingan perdana akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!